Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Albiruni bertemu kembali dengan Bu Ainu Oke anak-anak hari ini yaitu hari Selasa pada pagi hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Oke kita akan belajar matematika Seperti biasa sebelum ke pembelajaran Bu Ainu mengajak kalian untuk membaca basmalah Yuk bersama-sama membaca basmalah Dengan sikap yang baik Tangannya diangkat, kedua tangannya diangkat Ditundukkan kepalanya Yuk bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmalah pada pagi hari ini Sebelum pembelajaran Kegiatan kalian pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar Dan semoga ilmu yang kalian pelajari menjadi berkah Seperti biasa kita sudah memasuki tema 3 Maka yang dipersiapkan yaitu buku tema 3 Silahkan ya teman-teman buku tema 3 nya dipersiapkan Yaitu kegiatanku ya Oke Teman-teman kita masih belajar di subtema berapa? Oke good job di subtema 2 Yaitu matematikanya masih di subtema 2 Minggu kemarin Kalian sudah belajar yaitu tentang Lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan Bu Ainul ulas kembali ya Lebih banyak tuh contohnya seperti ini Lebih sedikit contohnya seperti ini Dan sama banyak contohnya seperti ini Oke teman-teman Kalian sudah paham kan Bu Ainul ulas kembali Lebih banyak seperti apa Lebih sedikit seperti apa Dan sama banyak seperti apa Semoga dengan Bu Ainul mengulas sedikit itu Kalian bisa paham Oke Yuk kita buka di halaman 32 Teman-teman silahkan dibuka di halaman 32 Semuanya sudah dibuka Dan sudah dibuka semua halaman 32 Oke Kalau sudah dibuka kita langsung belajar saja Kita akan belajar mengenai bilangan terkecil dan terbesar Ya bilangan besar sama kecil Teman-teman Kita langsung melihat ya di halaman 32 Yaitu di nomor 1 Berilah warna pada bilangan yang lebih besar Yuk bisa dilihat contohnya Bu Ainul dan bisa dilihat di bukunya masing-masing Nomor 1 Di kolom yang pertama ada angka 14 dan 12 Bilangan 14 dan 12 Manakah bilangan yang Yang apa teman-teman Oke good job Yang besar Yang lebih besar Manakah Oke Yaitu 14 Mari kita warnai Sesuai yang dicontohkan Bu Ainul Bu Ainul warnanya Warna hijau teman-teman Oke Selanjutnya di kolom yang kedua Yaitu bilangan 15 Dan Bilangan 12 Manakah yang lebih besar Antara 15 dan 12 Oke Yaitu Bilangan 15 Langsung saja teman-teman Diwarnai warna biru Yang angka 15 nya ya teman-teman Diwarnai angka biru Selanjutnya di nomor 3 Yaitu ada bilangan 15 Dan bilangan 20 Oke Di antara 15 dan 20 ini Manakah yang lebih besar Ayo Contohnya kalian mempunyai pensil 15 Dan teman-teman kalian mempunyai pensil 20 Yang lebih banyak pensil siapa Iya Aku jawab teman-teman kalian Yaitu 20 Maka 15 dan 20 Yaitu bilangan yang Lebih besar Adalah 20 Mari kita warnai Dengan warna merah Oke Ya selanjutnya Di kolom di bawahnya Yaitu di hitungan keempat Ada bilangan 17 Dan 13 Manakah yang lebih besar Teman-teman Di antara 17 dan 13 Oke Good job Yaitu Ya Yaitu angka Atau bilangan 17 Silahkan Kalian bisa mewarnainya Yaitu Warna Kuning Tadi sudah hijau Sudah ada biru Sudah ada merah Sekarang kuning Yuk Sekarang lanjutkan Di urutan kelima Yaitu Ada Bilangan 19 Dan 18 Manakah yang lebih besar Antara 19 dan 18 Oke Good job Yaitu Bilangan 19 Mari kita Beri warna Ungu Oke teman-teman Sudah diberi warna Ungu ya Oke Yuk Sekarang urutan ke enam Ada bilangan 16 dan 19 Manakah yang lebih besar Antara 16 dan 19 Oke Yaitu 19 Mari kita Bisa beri warna Orange Oke teman-teman Beri warna orange ya Selanjutnya Teman-teman Kita Di barisan terakhir Yaitu Bilangan 11 dan 8 Manakah yang lebih besar Teman-teman Oke Good job Yaitu Bilangan 11 Mari kita bisa Mewarnai Warna Orange Oke Sudah semuanya Selanjutnya Bilangan 19 dan 15 Manakah yang lebih besar Teman-teman Oke Good job Yaitu Bilangan 19 18 Mari kita bisa Mewarnai Dengan Warna Coklat Ya Oke Selanjutnya Bilangan Yang terakhir 14 dan 18 Oke teman-teman Oke Manakah yang lebih besar Antara 14 dan 18 Teman-teman Oke Good job Yaitu Bilangan 18 Yuk Sekarang kita bisa Mewarnainya Dengan Warna Pink Oke Semuanya Sudah sepaham ya Yang dimaksud Bilangan Lebih besar Dan lebih kecil Untuk yang lebih kecil Belum dipelajari Nanti Bu Ainu Menjelaskan Setelah mempelajari Bilangan Yang lebih besar Kebalikannya Teman-teman Tadi kan Bilangan Kalau lebih besar Itu antara 14 dan 12 Itu yang lebih besar 14 Berarti Yang lebih kecil Itu adalah 12 Begitu ya Teman-teman Oke Akan tetapi Bu Ainun Contohkan Satu Bilangan Yang lebih kecil Bisa dilihat Bilangannya Lebih kecil Ini Yaitu Bilangan 11 Dan 12 Manakah Yang lebih kecil Antara 11 dan 12 Teman-teman Oke Good job Yaitu 11 Begitu ya Teman-teman Kalian Kalian pasti Faham Selanjutnya Kita Diurutkan Bilangan Dari yang Terkecil Oke Kita Urutkan Bilangan Dari yang Terkecil Teman-teman Bu Ainun Beri contoh Yang pertama Yaitu 20 17 19 18 Yuk Kita Urutkan Dari yang Terkecil Bisa Dilihat Oke Good job Yaitu Dari Bilangan 17 Terlebih dahulu Dilanjut Bilangan 18 Dilanjut Lagi Bilangan 19 Dilanjut Lagi Bilangan 20 Jadi Urutannya Yaitu 17 18 19 20 Tadi Bu Ainun Sudah Mencontohkan Yaitu Urutan Bilangan Dari yang Terkecil Di halaman 32 Sekarang Bu Ainun Akan Contohkan Yaitu Urutan Bilangan Dari yang Terbesar Di halaman 33 Ya teman-teman Bisa Dilihat Di nomor Pertama Yaitu Ada Angka 19 Angka 16 Angka 18 Dan Angka 17 Manakah Yang Paling Besar Di antara Itu Teman-teman Oke Good job Yaitu 19 Yuk Kita Tulis Angka 19 Dulu Dilanjut Angka Berapa Teman-teman Selabih 19 Yuk Sebelum 19 Oke Good job 18 Dilanjut Lagi Angka 17 Dilanjut Lagi Angka 16 Jadi Urutannya Yaitu 19 18 17 Dan 16 Dari Yang Besar Sampai Yang Terkecil Begitu Teman-teman Insyaallah Kalian Sudah Paham Ya Teman-teman Jadi Bu Ainun Ingin Kalian Mengerjakan Di Halaman 32 Tadi Yaitu Urutan Bilangan Dari Yang Terkecil Yang Belum Dikerjakan Bersama Bu Ainun Dan Di Halaman 33 Yaitu Urutan Bilangan Dari Yang Terbesar Yang Belum Dibahas Bersama Bu Ainun Jadi Kalian Mengerjakan Empat Soal Dari Yang Terkecil Dan Empat Soal Dari Yang Terbesar Begitu Teman-teman Kalian Sudah Paham Tugasnya Apa Saja Tadi Kalian Sudah Belajar Tentang Bilangan Terkecil Dan Terbesar Kalian Pasti Tahu Mana Bilangan Yang Terkecil Dan Terbesar Tadi Sudah Dijelaskan Bersama Bu Ainun Bu Ainun Ulas Kembali Bilangan Terkecil Adalah Jumlahnya Yang Kecil Contohnya Antara 12 Dan 11 Ini Ya Oke Yang Paling Kecil Yang Terkecil Adalah 11 Begitu Dan Untuk Bilangan Terbesar Yaitu Besar Yaitu Jumlahnya Yang 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 Banyak Di Antara Bilangan Satunya Bu Ainun Contohkan Yaitu Bilangan 20 Dan 18 Manakah Yang Besar Jumlahnya Yang Paling Banyak Oke Good job Yaitu 20 Jadi Kalian Sudah Faham Ya Teman Teman Apa Itu Bilangan Terkecil Dan Bilangan Terbesar Dengan Itu Kalau Kalian Sudah Faham Dan Kalian Faham Untuk Tugasnya Ya Di Halaman 32 Dan 33 Jika Sudah Selesai Mengerjakan Silahkan Diberi Nama Dan Di Foto Dikirim Ke Bu Ainun Oke Teman Teman Bu Ainun Tutup Dulu Ya Bu Ainun Akhirnya Dulu Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Seperti Biasa Kalian Harus Merapikan Buku Kalian Terlebih Dahulu Silahkan Dirapikan Teman Teman Oke Semuanya Sudah Dirapikan Sekarang Kalian Bisa Sikap Duduk Anak Soli Baru Kita Akan Menutup Pembelajaran Oke Semuanya Sudah Siap Ya Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Bersama Alhamdulillah Yurrab Bilalamin Dan Doa Kafaratul Majelin Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawatubu Ilaih Oke teman-teman Bu Ainun Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Kalian Yang Sudah Menonton Video Pembelajaran Ini Sampai Selesai Bu Ainun Berikan Jempol Dua Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Semoga Semoga Dengan Kalian Menyimak Video Ini Sampai Selesai Kalian Akan Faham Materi Yang Disampaikan Oleh Bu Ainun Oke Teman-teman Bu Ainun Tutup Dulu Dengan Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Teman-teman Sampai Jumpa Di hari Berikutnya